Saai Halilintar diam-diam turut belain Fuji Utami Putri alias Fuji terkait sindiran Atta Halilintar yang semakin panas di media sosial. Seperti kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir Putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmib itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar, selain itu Fujianti Utami alias Fuji buka suara terkait dirinya yang malah disalahkan usai area sensitif bagian dadanya tak sengaja disentuh penggemar. Padahal menurut Fuji, apa yang dialaminya termasuk bentuk pelecehan seksual. Diketahui insiden tersebut dialami Fuji saat menghadiri acara Sultra Fun Run 2024 di Tugu MTK Kendari, Sulawesi Tenggara. Kala itu Fuji sempat kaget dan mematung saat dadanya dicolek, namun dia mencoba tetap tenang dan melanjutkan jalannya. Dan pas aku jadikan ini sebagai peringatan, orang-orang malah memutar balikan faktanya, akunya yang salah, entah itu dari pakaian, mulai dari keamanan, mulai dari tim aku, menir aku, semuanya disalahkan, kata Fuji saat ditemui di Polres Jakarta Barat, Selasa, 6 Agustus 2024. Menurut aku itu, Fuji malah disalahkan, aneh banget sih, sambungnya lagi. Kendati begitu Fuji tak menyalahkan siapapun atas insiden bagian dadanya tercolek penggemar. Sang Selegram paham kalau kondisi saat itu sedang ramai dan tidak kondusif, sementara para penggemar ingin mendekatinya. Yang aku permasalahkan itu kalau misalnya kena ke area-area sensitif ya. Aku selamat menikmati